Halo semuanya, selamat datang di channel Uwayan Swendra. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang cara atau eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nama eksperimen tersebut adalah Gateway of the Mind. Pada tahun 1983, sebuah tim ilmuwan diketahui melakukan eksperimen kontroversial di sebuah fasilitas rahasia. Eksperimen itu adalah buntut dari teori yang mereka kemukakan. Teori tersebut adalah ketika dapat merasakan keberadaan Tuhan apabila kita tidak memiliki akses ke lima indera kita. Mereka percaya bahwa rangsangan yang secara konstan diterima oleh telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit membuat manusia tidak mampu merasakan kehadiran sosok spiritual di atas sana. Itulah kenapa dalam operasi ini para ilmuwan menghilangkan semua fungsi panca indera tersebut. Subyek mereka adalah seorang pria tua. Dia mengaku tidak punya apa-apa lagi dan merupakan seorang sukarelawan. Dia pun langsung dibawa ke meja operasi. Dalam operasi bedah yang dilakukan, para ilmuwan melakukan operasi kompleks di mana setiap koneksi sarap sensorik di otaknya diputus. Meskipun subjek masih memiliki fungsi otot penuh, saat operasi berakhir, ia tidak dapat melihat, mendengar, mengecap, mencium, atau meraba. Dia masih bisa bersuara karena pita suaranya memang tidak disentuh. Sebelum dioperasi, para ilmuwan sempat berpesan bahwa sang subjek harus terus berbicara setelah operasi berakhir. Itulah kenapa saat prosedur selesai, itulah yang selalu subjek lakukan. Para ilmuwan memantaunya saat sang subjek berbicara keras tentang keadaan pikirannya dalam kalimat yang kacau dan tidak jelas. Setelah empat hari, pria itu mengaku mendengar suara-suara aneh dan tidak dapat dipahami di kepalanya dengan asumsi itu epek psikosis. Para ilmuwan tidak terlalu khawatir. Dua hari kemudian, pria itu menangis. Dia meracau dan mengatakan bahwa dia dapat mendengar istrinya yang sudah meninggal berbicara dengannya. Terlebih lagi, semakin lama, suara kacaunya berubah menjadi nada yang stabil. Para ilmuwan yang mulai tertarik menganggap bahwa sang subjek sudah mulai melakukan koneksi secara spiritual. Sayangnya, cerita-cerita yang awalnya seakan berbicara dengan istrinya makin lama berubah menjadi penyebutan nama-nama orang. Nama-nama yang disebutkan anehnya adalah kerabat dekat dari para ilmuwan yang mana informasi itu seharusnya tidak dapat diketahui oleh subjek. Kemudian, sang subjek mulai membeberkan detail-detail aneh tentang keluarga para ilmuwan yang sudah mati. peracauannya tidak bisa dihentikan karena sekeras apapun para ilmuwan mencoba menyuruhnya berhenti. Dia tetap saja berbicara karena indera pendengarannya sudah diputus. Dia terlihat sering mencakar dan menarik kulitnya sendiri. Mencoba untuk mencari sensasi rasa sakit untuk mengalihkan perhatiannya agar tidak mendengar suara-suara yang ada di dalam kepalanya. Para ilmuwan harus beberapa kali memberikan dosis obat penenang tatkala ia bertingkah gila. Taktik ini berhasil selama tiga hari sampai subjek mulai mengalami mimpi buruk yang sangat parah. Subjek berulang kali mengatakan bahwa dia bisa melihat dan mendengar orang-orang yang sudah mati dalam mimpinya. Hanya sehari kemudian subjek mulai berteriak dan mencakar matanya yang tidak berfungsi berharap bisa merasakan sesuatu secara fisik. Di suatu kejadian subjek yang histeris mulai meracau dan berbicara tentang neraka dan kiamat diikuti setelahnya adalah teriakan tidak ada surga tidak ada pengampunan selama lima jam berturut-turut. dia terus memohon untuk dibunuh namun para ilmuwan mengabaikan permintaannya karena mereka yakin dia sangat dekat berkomunikasi dengan Tuhan. Suatu hari setelahnya subjek tidak mampu lagi berbicara secara logis. Dia tampak marah dan menyesali keputusannya untuk menjadi sukarela dalam eksperimen ini. Terkadang dia akan ketahuan mencoba menggigit jalur nadi di tangannya. Para ilmuwan yang melihat itu pada akhirnya mengekangnya agar dia tidak dapat bunuh diri dengan cara itu. Setelah beberapa jam diikat subjek nampak diam dan terlihat seperti orang sadar sepenuhnya. Dia menatap kosong ke langit-langit dengan matanya yang tidak berfungsi. Tetesan air mata diam-diam mengalir di wajahnya. Selama dua minggu subjek mengalami dehidrasi karena terus-menerus menangis. Di suatu pagi saat diawasi oleh para ilmuwan subjek tiba-tiba menoleh ke arah ilmuwan dan menatap mereka meskipun matanya buta. Namun tatapan matanya lurus seakan dia dapat melihat sepenuhnya. saat tatapan para ilmuwan dan sang subjek bertemu sang subjek tiba-tiba berucap aku sudah bertemu dengannya dan dia telah meninggalkan kita ujarnya sebelum meninggal detik itu juga. selamat menikmati